Pemirsa seorang pelajar sekolah menengah atas di Surabaya tertangkap tangan usai mencuri sepeda motor di halaman minimarket. Sementara satu orang pelaku berhasil melarikan diri, aksi pencurian ini pun sempat rekam kamera pengawas CCTV minimarket. Dalam rekaman video kamera pengawas milik minimarket di kawasan Jalan Putro Agung, Surabaya, terlihat jelas aksi kedua pelaku saat mencuri sepeda motor milik Sri Lestari, 30 tahun, warga Jalan Dukuh Kupang, Surabaya. Hanya selang beberapa menit setelah korban meninggalkan sepeda motornya, kedua pelaku datang dan langsung beraksi. Tanpa waktu lama, pelaku berhasil membongkar kontak sepeda motor korban dan membawanya kabur. Namun saat korban sempat memerkoki aksi keduanya saat hendak keluar dari minimarket, Seorang pelaku, yakni RZ, yang masih berusia 16 tahun dan berstatus pelajar, berhasil ditangkap warga setelah korban meneriakinya maling. Sementara seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Jadi sepeda ini sudah dibawa pada saat ini, sudah dalam penguasaannya, motor itu. Alasan mencuri yang tahu mana? Alasan mencuri kemarin ya untuk boyak-boyak. Sudah berapa kali? Untuk saat ini dia TKP masih satu. Pelajar? Pelajar. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti kunci letter T dan sepeda motor milik korban. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan dan pengusutan, tersangka yang terajam hukuman lebih dari lima tahun penjara, menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambak Sari, Surabaya. Yudha Prawira, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.